Intro Pimpinan Wilayah Aisyah Papua Barat Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia Kelar Sosialisasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Sosialisasi dengan tema Peran serta masyarakat Dalam menciptakan Keluarga Sadar Hukum Menuju Papua Barat Bermartabat ini Dalam rangka menyungsung Muktamar Aisyah ke-48 Ketua Panitia Nurul Basya Dalam laporannya menjelaskan Narasumber yang dihadirkan Dalam sosialisasi ini berasal Dari Dir Eskrimsus Polda Papua Barat Dan Yayasan Mitra Perempuan Papua Dengan peserta berasal Dari Organisasi Perempuan Mahasiswa, Siswa SMK Dan SMA Setua Pimpinan Wilayah Aisyah Papua Barat Suriyati Faisal Dalam sambutannya mengatakan Sosialisasi ini penting dilakukan Mengingat tingginya kasus kriminalitas penyebaran informasi Dan kriminalitas anak di Manukwari Di Kabupaten Manukwari khususnya Makanya kenapa kami dari Aisyah Walaupun organisasi lain sudah mengadakan Tapi kami yakin Belum semuanya Mendapatkan informasi yang baik dan benar Makanya kami Aisyah Dari perpanjangan tangan pemerintah Provinsi Papua Barat Melakukan kegiatan ini Karena Kegiatan ini pun Aisyah bisa berdiri sampai hari ini Itu karena bantuan support dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Lebih lanjut Suriyati berharap Agar peserta dapat mengikuti kegiatan ini Dengan seksama Sehingga memperoleh informasi yang benar Hal ini sejalan dengan tujuan Dikelarnya kegiatan ini Yaitu meningkatkan pengetahuan Tentang pentingnya memahami Dampak hukum Yang timbul akibat penyalahguran komunikasi Di media sosial Dan pemahaman umum Tentang perlindungan hak-hak anak